Intro Saudara, pada hari ini kita akan belajar mengestimasi modul regresi berganda modul regresi berganda ini dikatakan dia modul regresi berganda karena variabel bebas yang kita gunakan dalam model tidak hanya satu seperti pada modul regresi sederhana kemarin hanya satu variabel bebas satu variabel berikat bagaimana kalau misalnya lebih dari satu namanya adalah modul regresi berganda jadi modul regresi berganda inilah modul regresi dengan variabel bebas lebih dari satu bisa dua, tiga, dan seterusnya untuk memahami cara mengestimasi parameternya kita awali dengan modul regresi dengan tiga variabel terlebih dahulu yaitu satu variabel berikat dan dua variabel bebas untuk mengestimasi parameter dengan tiga variabel atau modul regresi dengan tiga variabel tentu kita membangunnya dari model regresi populasi atau FRP multiple regression model yang tiga variabel ini adalah kurang lebih FRP yang seperti ini FRP yang stokastiknya bahwa YI sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah Epsilon I kalau model regresi sederhana kemarin B2 X2 ini tidak ada jadi ini yang membedakannya untuk model regresi sederhana kemarin kemudian dari FRP ini tentu kita akan mengestimasi nilai parameternya dimana parameternya B0 B1 dan B2 nah karena kita akan bekerja menggunakan data sampel tidak menggunakan data populasi maka kita akan membangun model yang lain sebagai estimator dari model FRP yaitu menggunakan model regresi atau fungsi regresi sampel dimana FRS nya ini sehingga ini kita sebut sebagai statistik dan ini parameternya ini statistik ini parameter dan seterusnya dimana statistik ini nanti sebagai penduga atas parameter ya nah lalu bagaimana cara menduga parameter dengan metode ordinary square ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini kalau kita sudah selesai menduganya nanti atau mengestimasi parameter maka kita akan menghitung nilai y yang kita prediksi atau kita beri notasi y hat ya y hat atau y yang kita prediksi untuk model regresi berganda dengan tiga variable adalah y hat y sama dengan b0 tambah b1 x1 tambah b2 x2 atau kita sebut juga ini adalah frs yang non-stochastic oleh karena itu maka kita juga bisa tuliskan bahwa yi y aktual itu adalah yi sama dengan yi hat tambah residual ya karena ini kita anggap ini sebagai nilai yi hat oleh karena itu maka residual kita bisa hitung dengan cara menselisihkan nilai y yang aktual yi dengan y yang kita prediksi atau y hat jadi residual model regresi berganda untuk tiga variable bebas saya ulang untuk tiga variable pada hari ini adalah nilai y yang kita atau nilai y aktual kita kurangi dan nilai y yang kita prediksi nilai residual inilah yang akan kemudian kita coba minimumkan dengan metode ordinary lay square untuk mendapatkan nilai b0 b1 dan b2 nah bagaimana caranya nanti kita akan diskusikan pada bagian selanjutnya metode ordinary lay square yang kita maksud dalam mengestimasi modul regresi berganda pada hari ini adalah metode yang meminimumkan kuadrat jumlah kuadrat dari residual berarti fokus kita berbicara tentang metode koalise adalah residualnya nah oleh karena itu maka residual pada model regresi sederhana berganda dengan tiga variable kita bisa tuliskan sebagai berikut yaitu EI sama dengan selisi antara Y aktual dengan Y yang kita prediksi kalau kita ganti ini dengan nilai ini maka kita peroleh residual itu sama dengan Y kurang 0 kurang B1 X1 kurang B2 X2 nah karena kita akan mencari nilai residual yang minimum maka kita akan jumlahkan residual itu dan kita pangkatkan 2 atau kita bisa tulis sebagai berikut jadi kita jumlahkan dengan gunakan simbol sigma sigma EI yang dikuadratkan atau sama dengan jumlah atau sigma YI kurang B0 kurang B1 X1 kurang B2 X2 dikuadratkan nah lalu bagaimana cara mencari nilai B0 B1 dan B2 dengan menggunakan metode ordinary less square kita bisa dapatkan nilainya itu dengan melakukan penurunan parsial untuk setiap nilai konstanta dan koefisien regresi seperti yang pernah kita jelaskan pada model regresi bergaya sederhana sebelumnya oke mari kita coba pahami cara penurunannya pertama kita harus pahami dulu apa yang menjadi asumsi dasar penggunaan metode OLS ini dalam mengestimasi parameter model regresi berganda tadi kita katakan bahwa meminimumkan nilai residual yang berpangkat dua menggunakan metode OLS lalu apa asumsi yang mendasari metode OLS itu tentu sama dengan asumsi yang pernah kita pelajari pada model regresi sederhana sebelumnya perbedaannya nanti ada pada poin terakhir apa asumsi yang pertama bahwa residual itu haruslah terdistribusi normal berarti kalau residual tidak terdistribusi normal tentu kita tidak bisa menggunakan metode OLS yang kedua nilai rata-rata residual itu haruslah minimum minimum itu ditandai dengan nilai rata-rata yang 0 lalu tidak boleh ada korelasi serial atau kita sebut juga dengan auto-korelasi untuk residual setiap observasi ini pernah saya jelaskan kemarin kita akan menguji asumsi auto-korelasi ini apabila data yang kita pakai adalah data time series tetapi kalau data yang kita gunakan adalah data cross-section maka uji auto-korelasi tidaklah tepat kita gunakan karena konsep auto-korelasi adalah korelasi serial berarti serial itu runtun atau runtut waktu antar residual pada priori 1 dan seterusnya itu itu yang ketiga yang keempat adalah haruslah residualnya punya nilai variasi yang konstan atau bahasa ekonometrik nya homoscedasticity ya kalau dia tidak konstan namanya heteroscedasticity jadi lawan dari homo adalah hetero kita akan melakukan uji ini ke depan baik untuk data cross-section maupun data time-stress yang terakhir yang membedakan antara model regresi serhana dengan model regresi berganda pada hari ini adalah bahwa tidak boleh ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi kita karena kita sudah menggunakan variabel bebas lebih dari satu katakan dua tiga antar variabel bebas satu dengan variabel bebas lain tak boleh saling berkorelasi kalau punya korelasi namanya adalah multikolinearitas dan ini tidak dimungkinkan dalam metode ordinary dsquare oleh karena itu dalam model regresi berganda yang akan kita uji ke depan pertama adalah uji normalitas dari residualnya yang kedua adalah autokorelasi untuk data time series yang ketiga heteroskedastisitas dan yang keempat adalah multikolinearitas bagaimana cara pengujian pengujian ini kita akan diskusikan pada pertemuan kita selanjutnya nah karena kita sudah memahami asumsi yang mendasari metode ordinary lay square maka kalau kita turunkan nilai konstanta dan koefisien modul regresi berganda ini dengan menggunakan metode ordinary lay square caranya kurang lebih seperti ini ya bahwa pertama nilai residual yang telah kita kuadratkan kita turunkan terhadap nilai b0 atau nilai konstantanya dan hasil turunannya haruslah sama b0 oke atau kalau kita tuliskan ulang seperti ini ya bahwa jumlah residual yang dikuadratkan sama dengan jumlah yi kurang b0 kurang b1 x1 kurang b2 x2 yang telah dikuadratkan nah apabila kita turunkan nilai residual ini terhadap b0 maka kita harus menggunakan teknik derivatif parsial ya seperti yang pernah saya jelaskan di awal pertemuan dan kita juga pernah pelajari di matematika ekonomi ya caranya adalah kita melakukan pemisalah katakan dalam kurung ini adalah u ya maka turunan ini terhadap b1 eb0 adalah tentu u atau u kuadrat diturunkan terlebih dahulu menjadi 2 kali u kalikan dengan turunan u ya punya yang mana yang ini ya kalau misalnya ini kita turunkan terhadap b0 tentu menjadi min 1 karena tidak ada variable yang terikat dengan b0 atau hasilnya kurang lebih begini ya kalau kita turunkan maka kita akan mendapatkan 2 kali sigma di kurang b0 kurang b1 x1 kurang b2 x2 kalikan dengan min 1 dan harus sama dengan 0 oke agar kita bisa menyedahan akan secara algebar min nya kita kalikan dengan 2 sehingga kita dapatkan min 2 kali sigma sampai disini adalah sama dengan 0 agar min 2 nya bisa hilang maka persamaan ini kita bagi seluruhnya dengan min 2 maka kita lakukan pembagian persamaan ini dengan min 2 sehingga kita akan mendapatkan kurang lebih persamaan seperti ini ya min 2 nya sudah min 2 per min 2 adalah 1 sehingga tidak ada lagi tanda min 2 disini oke setelah itu kita kalikan sigma nya ke dalam sigma kali yi adalah sigma yi sigma kali min b0 karena ini adalah konstanta konstanta kita jumlakan tentu berapa banyak konstanta itu yang kita sebutkan dengan n kalikan nilai konstanta itu jadi 5 ada sebanyak 3 cara menghitungnya adalah 3 kali 5 gitu ya kemudian kalau ini kita kalikan maka koefisiennya kita kedepankan ya mungkin juga sehingga kita prolet bersama ya lalu kita pindah ruaskan atau sebelum disitu kita perhatikan bahwa disini ada n maka persamaan ini kita bisa bagi seluruhnya dengan n ya kita pindah ruaskan seluruhnya dulu positif kesana ke kanan maka kita dapat agar n bisa hilang maka persamaan ini kita bagi dengan n ya jadi sigma yi bagi dengan n kita dapatkan sigma yi per n b0 per n adalah n b0 per n b1 sigma x1 per n adalah b1 x1 sigma x1 per n dan seterusnya nah di dalam statistika deskriptif kita kenal bahwa jumlah y dibagi dengan n n ini banyak data atau banyak observasi adalah rata-rata y atau y bar oleh karena itu maka sigma yi per n ini saya ganti dari bar kalau n per n kita coret lalu sigma x1 per n adalah x1 bar dan sigma x2 per n adalah x2 bar atau saya tulis ulang menjadi y bar rata-rata y sama dengan b0 tanpa b1 rata-rata x1 tanpa b2 kali rata-rata x2 nah dari sini bisa kita dapatkan nilai b0 dengan cara memindah ruaskan nilai b1 x1 bar dan b2 x2 bar ke sebelah kanan kita akan dapatkan bahwa b0 itu adalah b berarti dari hasil penurunan residual yang dikuadratkan terhadap nilai b0 kita dapatkan nilai b0 ini rumusnya itu menggunakan persamaan satu setelah itu kita akan mencari nilai b1 dan b2 caranya adalah kita turunkan nilai residual terhadap b1 sama seperti ketika kita mencari nilai b0 yaitu kita turunkan residual terhadap b1 tentu caranya sama seperti yang tadi yaitu kita tahu bahwa residual adalah ini lalu kita turunkan terhadap b1 sama dengan 0 karena kita turunkan terhadap b1 maka ini b1 terpau dengan x1 oleh karena itu hasil turunannya adalah 2 kali sub yi kurang 0 kurang di 1 x1 kurang di 2 x2 kali kandang min x1 karena kita berhubungkan terhadap b1 setelah itu kita kandang min ke 2 kita akan dapatkan persamaan seperti ini untuk menghilangkan tanda min 2 nya kita bagi seluruhnya dengan 2 maka maka kita akan menelikan x1 ke dalam kurung x1 x1 adalah x1 y x1 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 b0 adalah b0 x1 i setelah itu kita kali dengan sigma dapat persamaan ini oke lalu kemudian kita pindah ruaskan mulai dari b0 sampai b2 ini ke sebelah kanan maka kita dapatkan persamaan 2 oke dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai b2 kita turunkan residualnya terhadap b2 sama ya langkahnya kita turunkan terhadap b2 maka kita dapatkan persamaan nya kurang lebih seperti ini caranya sama oke kemudian dari 2 buah persamaan ini yaitu persamaan 2 dan persamaan 3 kita lakukan modifikasi sedemikian rupa dengan metode aljabar biasa maka kita akan mendapatkan nilai b1 dan b2 atau kalau kita dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini ini b0 nya ini b1 nya dan ini b2 jadi inilah formula yang kita akan gunakan untuk menghitung nilai konstanta koefisien 1 koefisien 2 untuk model regresi dengan 2 variable bebas atau model regresi berganda 3 variable ini cukup panjang rumusnya tentu akan sulit kita menghitungnya karena untuk mencari B1 harus dapat B0 untuk mencari B2 harus dapat B0 sedangkan untuk mencari B0 harus ada B1 dan B2 jadi ini formula yang harus kita ketahui dulu dan nanti ketika kita cari formula yang lain yang lebih sederhana lagi maka formula itu yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai konstanta dan koefisien regresi mode regresi dengan 3 variable oke sampai disini kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ada rumus pendek yang bisa kita pakai untuk menghitung nilai koefisien regresi untuk mode regresi berganda dengan 2 variabilitas berarti ada 2 koefisien ya yaitu kita melakukan penyederhanaan bahwa selisih antara nilai-nilai variable yang kita pakai dengan rata-ratanya teranggap adalah nilai variable kecil ya jadi misalnya y kecil adalah y besar kurangi rata-rata y x1 kecil adalah x1 besar kurangi rata-rata x1 dan x2 kecil adalah x2 besar kurangi rata-rata x2 nah pemahaman ini harus anda kuasai karena kita sudah menganggap ini bahwa y1 kecil y kecil x1 kecil dan x2 kecil maka kita coba giring ke rumus yang kita gunakan untuk meminimumkan residual tadi ya nah formula residual yang kita tetapkan atau kita ketahui sebelumnya bahwa residual merupakan selisi nilai-nilai y aktual dengan nilai-nilai y yang kita prediksi maka residual bisa kita tuliskan seperti ini residual yang kita jumlahkan dan kita kuadratkan gitu oke nah apabila di dalam persamaan ini saya tambah dan saya kurangi dengan nilai yang sama tentu tidak mengubah nilai ini misalnya saya tambah dengan 5 saya kurangi dengan 5 maka nilain tidak akan berkurang tetap itu juga atau saya tambah dengan x bar saya kurangi dengan x bar maka nilai ini tetap ini juga gitu ya oke oleh karena itu di dalam persamaan ini saya coba kurangi dengan y bar lalu saya tambahkan dengan y bar saya kurangi dengan y bar saya tambahkan dengan y bar ya bahasa lainnya bahwa nilai ini sama dengan nilai ini oke karena sama maka kita coba perhatikan disini y i kurang y bar adalah sama dengan y kecil ya oleh karena itu maka saya bisa mengganti y i kurang y bar ini dengan y kecil lalu ada min y i hat kurang y bar kalau saya buka kurung berarti min buka kurung y i hat kurangi bar sama maka ini saya juga bisa ganti dengan y i hat kecil oleh karena itu persamaan ini saya bisa ganti menjadi kurang lagi begini y i kecil kurangi y i hat kecil ya nah y i hat kecil ini adalah nilai y yang non stokastik tetapi dalam bentuk y kecil nah karena kita sudah berbicara tentang y kecil maka apabila y i hat kecil ini kita ganti dengan nilai dari non stokastiknya ya maka kita tidak memasukkan lagi nilai konstantanya karena tidak ada variable yang melekat pada konstanta sehingga ketika kita ganti y i kecil ini maka saya boleh ganti dengan min b1 x1 kecil kurangi b2 x2 kecil ini adalah mengganti nilai y i hat kecil oke saya harap anda bisa menangkap sampai di sini baik dari dasar inilah yang kemudian kita akan coba turunkan seperti metode yang kita pelajari sebelumnya untuk mendapatkan nilai b1 dan nilai b2 yaitu menggunakan teknik turunan parsial bagaimana caranya residualnya tadi kita sudah rumuskan bahwa residual adalah jumlah kuadrat antara selisih y i kecil dengan b1 x1 kecil dengan b2 x2 kecil maka kalau residual ini kita turunkan terhadap b1 kita turunkan terhadap b1 maka kita akan dapatkan adalah kurang lebih seperti ini jadi kita turunkan terhadap b1 berarti nanti hasil turunan untuk u turunan u nya adalah min x1 tetapi x nya adalah x kecil y nya adalah y kecil haruslah sama dengan 0 dengan cara yang sama kita coba selesaikan persamaan ini kalikan min nya dengan 2 kita akan dapatkan ini lalu x1 nya kalikan ke dalam kurung berarti x1 kali y i adalah x1 y i x1 kali min b1 x1 adalah min b1 x1 x1 lalu x1 kali min b2 x2 adalah min b2 x1 x2 oke nah karena disini ada min b2 maka persamaan ini saya bagi seluruhnya dengan min 2 sebelum disitu kita coba perhatikan disini disini ada x1 dan x1 kan sama ya sama seperti a kali a atau x kali x karena x1 i kali x1 i maka saya serangkan menjadi x1 i kuadrat oke nah untuk menghilangkan min 2 ini persamaan ini saya bagi dengan min 2 maka saya akan dapatkan nilai persamaan ini ya min 2 nya hilang oke lalu sigma nya saya kalikan ke dalam kurung sigma kali x1 i adalah sigma x1 i sigma kali min b1 x2 x1 kuadrat adalah min b1 sigma x1 kuadrat dan seterusnya sama dengan 0 kemudian b1 kali sigma x1 kuadrat sampai dengan ini saya pindah ruaskan saya pindah ruaskan ke kanan dari negatif menjadi positif maka saya dapatkan persamaan 4 yaitu jumlah x1 yi sama dengan positif b1 jumlah x1 di x1 kuadrat tambah b2 jumlah x1 kali x2 dengan catatan x kecil dan y kecil oke baik ini adalah nilai persamaan 4 yang akan kita gunakan nanti setelah kita turunkan terhadap b1 maka residual ini lagi kita turunkan terhadap b2 dengan cara yang sama kita turunkan maka kita akan dapatkan ini kenapa min x2 karena kita turunkan terhadap b2 b2 ini terpau dengan x2 kecil nah sama lagi kita kalikan minnya ke 2 kita kalikan x2 ke dalam kurung maka kita dapatkan min 2 kali jumlah seperti ini oke lalu kalau kita perhatikan lagi disini ada x2 kali x2 ya ini sama kita bisa serangkan menjadi x2 kuadrat kemudian untuk menghilangkan min 2 nya kita bagi persamaan ini dengan min 2 ya akan menjadi seperti ini min 2 nya hilang menjadi persamaan ini lalu sigma nya saya kalikan ke dalam kurung maka saya dapatkan persamaan sigma kali x2 yi adalah sigma x2 yi sigma kali min b1 x1 x2 adalah min b1 sigma x1 x2 dan seterusnya oke karena disini ada tanah negatif maka saya pindah ruaskan ke kanan juga yang tanah negatif ini menjadi positif tinggal atau menjadi sigma x2 yi sama dengan b1 kali sigma x1 x2 tambah b2 sigma x2 kuadra nah katakan ini persamaan 5 oke kalau saya coba kumpulkan persamaan 4 dan persamaan 5 yang kita peroleh sebelumnya maka kurang lagi hasilnya ini ini adalah persamaan 4 lalu ini adalah persamaan 5 oke pekerjaan kita selanjutnya adalah mencari nilai B1 dan B2 dari dua persamaan nah bagaimana caranya dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi seperti yang pernah kita pelajari di matematika ekonomi kita bisa dapatkan nilai B1 dan B2 katakan misalnya kita gunakan metode eliminasi apa maksudnya untuk mencari B1 maka B2 harus kita eliminir dan untuk mencari B2 B1 harus kita eliminir kira-kira begitu oke lalu apa syarat supaya B1 bisa ter-eliminir untuk mendapat B2 atau supaya B2 bisa ter-eliminir untuk mendapatkan B1 syaratnya adalah pengali dari B1 yang akan kita eliminat itu untuk kedua persamaan haruslah sama pengali ini kita sebut sebagai koefisien di dalam metode eliminasi dengan metode ekonomi haruslah sama misalnya kita mau mencari B1 kita eliminir B2 pertanyaannya apakah pengali dari B2 ini sudah sama untuk kedua persamaan belum untuk persamaan 4 pengalinya sigma X1 X2 untuk pengali B2 di persamaan 5 adalah sigma X2 kuadrat karena belum sama maka kita kali dengan koefisien tertentu atau dengan bilangan tertentu di metode eliminasi cara sederhana di persamaan 4 ini saya kalikan dengan sigma X2 kuadrat dan di persamaan 5 saya kalikan dengan sigma X1 X2 atau kalau di kedua persamaan ini kurang lebih saya kalikan begini untuk persamaan 4 saya kalikan sigma X2 kuadrat dari sini saya ambil dan untuk persamaan 5 saya kalikan dengan sigma X1 X2 dari sini saya ambil oke nah sekarang kita selesaikan persamaan ini kita kalikan ke yang ini sigma X2 kuadrat ke seluruh persamaan 4 yaitu sigma X2 X2 kuadrat kalikan dengan sigma X1 Y kita dapatkan yang ini sigma X1 Y kali sigma X2 kuadrat sigma X2 kuadrat kalikan dengan B1 sigma X1 kuadrat kita dapatkan ini dan sigma X2 kuadrat kalikan dengan ini ini hasilnya oke persamaan 4 sudah selesai kita kalikan sekarang kita kalikan ke persamaan 5 sigma X1 X2 kalikan dengan sigma X2 Y ini hasilnya sigma X1 X2 kalikan dengan B1 X1 X2 ini hasilnya dan sigma X1 X2 kita kalikan dari ini ini hasilnya setelah selesai maka kita tentu kurangkan kedua persamaan persamaan ini untuk mengeliminir variable atau nilai B2 pertanyaannya apakah sudah bisa terelimir nilai B2 kita perhatikan untuk persamaan 4 pengali dari B2 adalah sigma X1 X2 kali sigma X2 kuadrat sedangkan untuk pengali B2 untuk persamaan 5 adalah sama berarti bahwa kalau ini saya kurangi dengan ini nilainya 0 maka kedua persamaan ini bisa saya kurangkan untuk mengeliminir B2 oke mari kita selesai berarti bahwa sigma X1 Y1 sigma X2 kuadrat kurangkan dengan sigma X2 YI kali sigma X1 X2 adalah ini ya lalu B1 kali sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat kurangi dengan ini ini hasilnya sedangkan ini kurang dengan ini adalah 0 kalau karena itu tidak perlu saya tuliskan disini nah kalau kita mengamati persamaan ini kita ketahui bahwa disini ada yang sama yaitu nilai sigma X1 kali X2 dengan sigma X1 X2 karena ini sama kalau saya kalikan bisa saya kuadratkan oleh karena itu saya serahkan mencari oke lalu saya keluarkan B1 nya karena apa kalau saya kalikan ini dengan ke dalam kurung maka ini sama nilainya B1 kali dan ini nilainya ini lalu B1 saya kalikan dan ini nilainya ini hanya perbedaan penulisan karena ini saya kalikan X1 X2 kali X1 X2 adalah X1 X2 kuadrat setelah itu kita untuk mendapatkan B1 kita lakukan perkalian silang pengali dari B1 ini kita kalikan silang kebawah atau nilainya seperti ini ya ini kita kalikan kebawah atau kalau kita balikan maka nilai B1 itu adalah hasil bagi antara jumlah X1 Y kali jumlah X2 kuadrat kurangi jumlah X2 Y kali jumlah X1 X2 per jumlah X2 kuadrat sekali jumlah X2 kuadrat kurangi jumlah X1 X2 di kuadrat berarti inilah formula yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai coefficient variable pertama pada model regresi dengan 2 variable bebas oke nah sekarang bagaimana cara mencari nilai coefficient B2 nah dengan cara yang sama seperti ini kita bisa mencari nilai B2 yaitu kita eliminir kita kembali ke persamaan 4 dan 5 tadi ya kita eliminir varia atau nilai B1 untuk mendapat B2 jadi agar bisa kita dapat nilai B2 nilai B1 harus di eliminir syarat agar bisa B1 bisa ter eliminir penali dari B1 untuk kedua persamaan haruslah sama kalau kita perhatikan kedua persamaan ini belum sama penalinya agar sama maka kita kalikan dengan bilangan tertentu untuk persamaan 4 kita kalikan dengan sigma X1 X2 dan untuk persamaan 5 kita kalikan dengan sigma X1 kuadrat kurang di oke jadi sekali lagi tujuannya adalah agar sama penali dari B1 supaya kita bisa eliminir B1 seluruhnya kemudian kita kalikan ini ke dalam persamaan 4 seluruhnya berarti sigma X1 X2 kalikan dengan sigma X1 Y dapatlah ini kemudian sigma X1 X2 kalikan dengan ini ini nilainya kemudian X1 X2 atau sigma X1 X2 kalikan dengan B2 sigma X1 X2 ini nilainya setelah selesai kita kalikan pada persamaan 4 kita teruskan untuk persamaan 5 yaitu jumlah X1 kuadrat kalikan dengan jumlah X2 Y ini hasilnya lalu jumlah X1 kuadrat kalikan dengan B1 kali X1 X2 ini hasilnya oke kemudian ini kali kandangan ini ini hasilnya baik karena pengali dari B1 untuk kedua persamaan sudah sama maka persamaan 4 dan persamaan 5 ini saya kurangkan kalau saya kurangkan berarti jumlah X1 Y kali jumlah X1 X2 kurangi dengan ini hasilnya ini ya sedangkan ini kalau saya kurangkan dengan ini hasilnya 0 karena pengali dari B1 ini sama nah sekarang ini ini saya kurangi dengan ini ini baik agar posisinya sama maka saya over tempat N yaitu B2 positif ini B2 kali X1 X1 X2 kali X1 X2 saya pindah ruaskan ke kiri tandanya menjadi negatif ini min 2 min B2 kali sigma X2 kuadrat sigma X1 kuadrat pindah lagi ke kiri tandanya negatif menjadi positif berarti kalau ini saya pindah ruaskan sama yang ini berpindah tempat menjadi positif yang ini berpindah tempat menjadi negatif atau hasilnya kurang lebih seperti ini jadi yang ini kalau saya ulang yang ini dari negatif positif menjadi negatif kenapa hasilnya begini karena jumlah X1 X2 kali kan jumlah X1 X2 kan sama sehingga saya bisa kuadratkan ini negatif berpindah tempat menjadi positif kalau ini dari positif menjadi dari negatif menjadi positif dan dari positif benda ruas menjadi negatif baik sampai disini maka karena disini tinggal B2 B2 ini saya keluarkan kurang lebih seperti ini karena kalau saya kalikan B2 ke dalam kurung kurawal ini hasilnya sama seperti yang di atas oke baru kemudian untuk mendapatkan nilai B2 pengali dari B2 ini saya kali silang ke bawah sehingga hasilnya lain berarti formula untuk mencari nilai koefisien regresi berganda dengan dua variabilitas koefisien 2 nya kita hitung dengan rumus ini oke atau kalau kita ringkas semua hasil estimasi kita kita dapatkan nilai B0 adalah ini rumusnya nilai B1 ini rumusnya dan nilai B2 ini rumusnya dengan catatan bahwa nilai X dan Y disini adalah nilai X dan Y kecil atau kalau kita tuliskan ulang YI adalah YI kurang Y kecil adalah YI besar kurang lebar X1 kecil adalah X1 besar kurang X1 bar dan X2 kecil adalah X2 besar kurang X2 bar nah inilah metode ordinary square untuk mengestimasi nilai B0 B1 dan B2 pada model regresi linear berganda dengan 2 varia bebas oke baik saudara pada saat ini kita akan belajar menurunkan rumus konstanta dan koeficien untuk model regresi berganda dengan jumlah variable bebas sebanyak K variable bebas K ini berarti banyak jamat bisa 2 3 dan seterusnya oke baik nah bagaimana caranya kalau tadi kita menggunakan aljabar biasa mungkin sampai 3 varia bebas kita masih mampu untuk turunkan tetapi kalau sudah banyak varia bebas akan sulit kita turunkan nah dengan pendekatan matrik kita bisa turunkan itu oke bagaimana teorinya nah kita kembali dulu kepada FRP kita FRP atau fungsi regresi populasi untuk model regresi dengan sebanyak k variable bebas kita bisa tuliskan kurang lebih begini bahwa YI sama dengan B0 tambah B1 X1I tambah B2 X2I tambah sampai BK BK ini berarti sebanyak berapa tambah dengan residual nah apabila kalau misalnya saya gunakan jumlah data sebanyak N maka persamaan ini saya bisa tuliskan begini kalau misalnya kita punya jumlah observasi ini sebanyak N karena indeks dari I ini menunjukkan dari banyaknya data atau jumlah observasi yang kita gunakan kalau kita gunakan data cross-section berarti jumlah individu atau jumlah responden kita ya oke tetapi kalau kita gunakan data time series berarti jumlah periode waktu yang kita gunakan ya nah karena kita masih belum menentukan datanya tetapi ini masih kita anggap banyaknya observasi maka kalau misalnya kita punya sebanyak N observasi maka kita bisa tuliskan persamaan yang begini ini untuk observasi pertama observasi kedua observasi tiga dan seterusnya sampai observasi KN kalau misalnya datanya adalah cross-section berarti ini responden pertama ini responden kedua ini responden ketiga dan seterusnya sampai responden KN kalau kita gunakan data time series berarti ini adalah periode pertama ini periode kedua dan ketiga dan seterusnya nah apa yang kita pahami disini bahwa bentuk persamaan yang kita jabarkan ini adalah bisa kita jadikan menjadi sebuah matrik ya yaitu matrik dari X dan Y atau kalau kita anggap bahwa ini merupakan vektor Y kata kata vektor saya harap anda pahami yaitu bentuk khusus dari matrik yang hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom karena matrik adalah perpaduan antara baris atau terdiri dari sekian baris dan sekian kolom yaitu matrik atau kita sebut dengan berordo N kali X kira-kira begitu atau baris kali kolom kalau misalnya hanya satu kolom saja namanya adalah vektor atau satu baris saja namanya adalah vektor vektor baris vektor kolom dan vektor baris kalau misalnya saya anggap ini sebagai matrik maka ini adalah vektor Y dan inilah vektor B dan inilah matrik dari X sedangkan inilah vektor E atau residual nah karena kita sudah menganggap inilah bentuknya matrik maka kita bisa lukiskan atau tuliskan kembali seperti ini ya jadi sebelah kanan tanda kiri tanda sama dengan adalah vektor Y Y1 Y2 Y3 dan seterusnya sampai dengan jumlah observas terakhir lalu perkalian antara apa matrik X dengan vektor B kenapa ini saya putar karena di dalam perkalian matrik kalau kita kalikan antara ini dan ini di depan tidak akan bisa ya ingat syarat perkalian dua matrik dalam aturan matrik ya kalau ketentuan baris kali kolom baris kali kolom sedangkan inilah hanya vektor kolom ya tidak memiliki baris sekiranya begitu ya oke nah oleh karena itu maka kita kalikan di depan ya karena di dalam matrik tidak sama antara A dengan B tidak sama dengan B kali A ya A kali B tidak sama dengan B kali A kalau tidak percaya selesai di depan ya oke jadi ini katakan dalam matrik X ini vektor B dan ini vektor epsilon atau kalau saya tuliskan kurang lebih begini ya ini saya beri tanda panah di atas menunjukkan adalah vektor dan X ini saya tebalkan menunjukkan matrik ya coba kalau kita kalikan ini dengan ini pasti sama dengan yang ini ya misalnya kita mulai dari baris pertama ya 1 kali B1 tentu B1 X 1 kali B2 adalah B2 X1 ya maka tentu sama dengan ini ya nilai ini ya dan seterusnya oke lalu karena kita bisa ringkas ya dalam bentuk persamaan seperti ini bahwa persamaan dengan jumlah varia atau model regresi dengan jumlah variable bebas sebanyak k variable dan jumlah observasi sebanyak n observasi kita bisa ringkas dalam bentuk persamaan matrik adalah vektor Y sama dengan matrik X kali vektor B tambah vektor epsilon ya dimana ini kita sebut sebagai residual nah ini adalah merupakan nilai FRP nya ya kalau kita mau mencari nilai residual nya maka kita bisa hitung dengan nilai FRS nya ya kita cari nilai FRP dengan pendekatan FRS fungsi regresi sampel nah untuk fungsi regresi sampel kalau dia non stokastik kita tentu mirip dengan ini kan ya kita bisa tulis begini yaitu vektor Y hat sama dengan matrik X kali dengan vektor B ya jadi ini sama dengan ini hanya ini adalah FRS yang non stokastik kita kenal kemarin ya ada yang stokastik ada yang non stokastik atau dalam bentuk stokastiknya kita bisa tulis vektor Y sama dengan perkalian matrik X dengan vektor B tambahkan dengan vektor E nah E ini adalah residual untuk FRS berarti bahwa untuk yang FRS non stokastik ini dia matrik X kali dan vektor B oke atau dengan kata lain bahwa kita bisa mencari nilai residualnya atau vektor E dengan cara atau dengan rumus yaitu selisih antara nilai-nilai vektor aktual dengan nilai-nilai vektor Y yang kita prediksi karena residual adalah Y aktual kurangi dengan Y hat atau kalau kita tuliskan secara matrik vektor E sama dengan vektor Y kurang dengan vektor Y hat nah karena vektor Y hat ini adalah sama dengan matrik X kali B maka saya bisa ganti vektor Y hat ini dengan matrik X kali vektor B Atau residual itu sama dengan vektor Y kurangi dengan perkalian matrik X dengan vektor B dan inilah yang akan kita jadikan landasan berpikir kita ke depan untuk melakukan estimasi model regresi linear berganda dengan k variable menggunakan pendekatan matrik oke baik sekarang kita coba kembali kepada arti residual karena di dalam metode OLS yang akan kita lakukan adalah meminimumkan residual atau jumlah residual yang berpangkat 2 maka dengan pendekatan matrik jumlah residual berpangkat 2 atau jumlah vektor jumlah residual yang berpangkat 2 pendekatan matrik merupakan hasil perkalian antara transpos nilai vektor residual yang kita beri simbol ini dengan nilai vektor nilai residual itu sendiri ini adalah nilai residual atau jumlah E yang dikuadratkan dengan menggunakan pendekatan matrik ya nanti silahkan dicoba-coba ya kalau itu benar pembuktiannya jadi maksud saya adalah kalau misalnya residual kita kuadratkan ini sama artinya dengan perkalian antara vektor residual yang telah ditranspose transpos ini adalah mengubah bentuk matrik dari kolom menjadi baris baris jadi kolom karena residual karena vektor E adalah kol merupakan vektor kolom berarti kalau kita transpos menjadi vektor baris kira-kira begitu ya sehingga kalau kita kalikan berarti E kali E E1 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 kuadrat E2 kali E2 E2 kuadrat E3 kali E3 E3 kuadrat E N kali E N E N kuadrat berarti sama juga dengan jumlah EI kuadrat itu kira-kira ya oke nah inilah konsep yang akan kita pakai bahwa jumlah residual kuadrat sama dengan vektor E transpos sekalikan dengan vektor E oke karena kita sudah tahu bahwa rumus dari atau pendekatan matriks dari residual yang jumlah residual yang berpangkat 2 sama dengan vektor E transpos sekalikan dengan vektor E maka untuk meminimumkan residual yang berpangkat 2 ya meminimumkan kita gunakan metode ordinary lay square ya sehingga kalau kita jabarkan nilai residual yang dipangkatkan 2 itu secara aljabar biasa ini pendekatan matrik yang ini kita gunakan atau kita jabarkan ini dapatlah persamaan ini ya bahwa vektor E ya tadi adalah vektor Y kurangi matrik X kali vektor B karena ini transpos kita beri transpos ya lalu vektor E adalah vektor Y kurangi matrik X kali vektor B ya artinya bahwa residual ini kalau kita jabarkan ini secara aljabar biasa ini pendekatan matrik kita jabarkan lagi begini artinya kita kalikan satu-satu ya bagaimana cara mentransposnya pertama transpos dulu yaitu kalikan transposnya ke dalam transpos dari Y adalah transpos Y vektor transpos dari ini adalah yang ini ya baru kita kalikan satu-satu ya oke ada suatu prinsip yang harus anda pahami dalam perkalian matrik ya seperti yang saya katakan tadi bahwa A x B ya di dalam aljabar aljabar biasa kita kenal ini sama dengan B x A tetapi dalam peningkatan matrik belum tentu ya oleh karena itu dalam mengalikannya harus hati-hati ya ke depannya nah oleh karena itu kalau kita jabarkan ini ya misalnya ini kita kalikan ini kita tidak bisa balikan ke depan harus di depan dulu Y Y transposnya atau Y vektor transposnya baru Y vektor biasa seperti ini ya jadi ini kali dan ini ini hasilnya lalu yang ini kita kalikan dengan ini nah ini hasilnya ya setelah itu baru ya gini kita kalikan dengan V apa vektor B transpos kalikan dengan transpos dari matrik X kalikan dengan ini inilah hasilnya ya nah ini hasilnya ya jadi Anda harus bisa memahami kenapa begini ya karena ingat ya bahwa sebentar ya oke jadi ini kali ini dapatlah segini ya Anda harus bisa pahami ini dari mana datanya ya yaitu karena tadi kita harus mengalihkan nilai dari oh bukan ini bukan dari ini kali ini tetapi yang ini kalikan dengan ini yaitu vektor B transpos kali transpos matrik X kalikan dengan Y transpos dapatlah ini sedangkan ini yang ini kalikan dengan ini nah ini hasilnya ya nah ada satu prinsip yang harus kita pahami dalam matrik itu bahwa dalam perkalian skalar ya maka kita bisa apa ya menggantikan nilainya itu misalnya seperti ini ya Y transpos Y vektor transpos kalikan dengan matrik X kali B vektor kalau kita transpos seluruhnya maka hasilnya adalah seperti ini berarti bahwa nilai ini yang ini ya tentu sama dengan ini coba diperhatikan ya yang ini sama dengan ini kan berarti yang ini sama dengan ini ya oleh karena itu maka ketika kita tulis ulang persamaan residual ini maka kita bisa tuliskan begini ya jadi ini kita ganti dari ini menjadi 2 kali B vektor transpos atau vektor B transpos transpos dari X dan vektor Y gitu berarti inilah rumus untuk mencari nilai residual ya oke nah karena residual yang telah kita kuadratkan kita sudah ketahui formulanya adalah yang ini maka tahapan selanjutnya adalah meminimumkan atau menurunkan nilai residual yang telah dipangkatkan 2 yang dalam pendekatan matrik adalah vektor E transpos kali vektor E ya tentu kita turunkan terhadap apa terhadap vektor B ya bagaimana cara penurunannya jadi residual ini residual yang dikuadratkan ya ini tadi hasilnya kalau kita turunkan maka kita peroleh nilainya adalah yang ini ya menggunakan teknik penurunan untuk matrik ya jadi kita coba kita kembali ke persamaan kita sebelumnya ini residual jumlah residual yang dikuadratkan dalam pendekatan matrik kalau kita turunkan terhadap B ya berarti nanti hasilnya adalah yang ini ya oke karena kita sudah dapatkan turunannya maka haruslah sama dengan 0 ya kita pindah ruaskan sehingga dapat persamaan ini ya oke jadi duanya bisa kita hilangkan kalau ini misalnya pindah ruas ke kanan atau ini pindah ke kanan maka kan negatif-negatif 2 kita bisa coba negatif-negatif 2 tinggal ini ya nah untuk mencari B ini kemudian yang kita carikan B ini vektor B maka vektor B ini bisa kita kali silang ke bawah mendapatkan vektor X ya bukan vektor X matrik X transpos kali kanan vektor Y per matrik X transpos kali dan matrik X ya atau kita bisa tuliskan ulang begini ya adalah perkalian antara inverse perkalian transpos X dengan X kalikan lagi dengan transpos X kali kanan vektor Y jadi mau pakai formula ini mau pakai formula ini sama untuk mendapatkan nilai vektor B karena dia adalah vektor B berarti nanti dari dari B0 B1 B2 B3 dan seterusnya ya nah jadi inilah cara penurunan rumus nilai konstanta dan koefisien mode regresi linear berganda dengan jumlah variable bebas sebanyak k variable berganda